Sebelum aku berkenalan dengan dunia angkat besi ini, aku hanyalah gadis miskin. Bapakku seorang buruh kasar di perkebunan PTP9, Sumatera Utara. Gemerincing barbel, teriakan tertahan para lifter. Itu semua benar-benar terasa sangat merdu di telingaku. Aneh memang, bukankah semua orang tahu angkat besi adalah olahraga keras yang sebetulnya lebih banyak dilakoni kaum laki-laki. Aku mencintai cabang ini. Bahkan sejak aku masih belia. Itu tamat SMA sebenarnya angkat besi ini. Kalau kecilnya dulu saya senang olahraga sebenarnya. Bagaimana rasanya saya senang semua olahraga. Sebelum aku berkenalan dengan dunia angkat besi ini, aku hanyalah gadis miskin. Bapakku seorang buruh kasar di perkebunan PTP9, Sumatera Utara. Persisnya tempat aku dilahirkan 36 tahun yang lalu. Dulan kan saya kan hasilannya, bulunya, ya, bekerja keras mungkin ya, membantu bapak di ladang menanam tembakau. Saya kan menolong, membantu bapak saya, kalau di sana kan di PTP, nah itu peti, itu peti tembakau yang terbuat dari besi. Sama aja itu, kalau nggak salah, beratnya juga mungkin sekitar hampir 50 atau 40 kiloan. Berat peti itu saya bisa mengangkat untuk saya naik ke atas begitu. Kehidupan keluarga aku memang miskin. Karenanya walau aku wanita, aku terpaksa membantu bapak di kebun. Kalau nggak ada yang bantu, bapak kerja sendiri, kesian. Sedangkan memutik tembako itu jam 2 malam, jam 3. Kalau bapak sendiri kan kesian berat. Dengan penghasilan minim, bapak masih bisa menyekolahkan kami hingga sekolah menyemah. Aku dan ke enam saudaraku sangat bahagia. Barulah di tahun 1988, seorang pria memperkenalkan dunia angkat besi padaku. Pak Asnawi namanya. Beliau adalah tetanggaku. Beliaulah yang pertama melihat bakatku. Dia rasa malu juga, senang olahraga cuman dia angkat besi malu. Kau perempuan, kau angkat besi gitu. Tapi kubuang jauh-jauh rasa malu itu. Apalagi setelah temanku, Susi Arti namanya, Giat Menghujuk. Kebetulan saat itu ada sebuah kejuaraan daerah untuk memperingati ulang tahun Polri. Saya latihan angkat besi ini enggak enggak latihan dulu, tapi mengikuti kejuaraan dulu, baru latihan. Bertanding hari kemis, itu ngomongnya hari Rabu. Jadi malamnya itu diajarin aja, dikasih tahu yang namanya senet itu begini, tangannya harus lebar, yang namanya clean and jack itu tangannya harus sempit. Dada kan memang, tapi Alhamdulillah aku memenangkan kejuaraan itu. Pada saat bertanding itu mungkin saya hanya mengandalkan mungkin tenaga, tenaganya mungkin dibilang alam, tenaga alam. Jadi saat bertanding itu ya Alhamdulillah saya bisa dapat juara satu. Hidup manusia siapa yang tahu, bakroda nasib dengan putaran yang tidak pernah jelas. Dan ketika aku baru mendapat kebahagiaan, sebuah masalah datang menghantamku. Hari itu kan habis bertandingan, teman saya itu, si Susi RT, ngomong sama saya, Ya besok libur, katanya gitu, libur latihan. Jadi saya libur gitu kan. Kan saya nggak tahu, masih bodoh ya waktu jadi atlet itu ya. Begitu saya latihan, saya diusir sama Pak Nawi itu.